Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita langsung baca doa Kita lihat situasinya maskulin Insya Allah ini bisa bermanfaat Dan menarik energi positif Dari luar sana Untuk menghadirkan kebaikan Dalam hidupnya kita semua Termasuk terutamanya Dan mengikis energi negatif Teno Sword Oh my god Maskulin ini lagi Terbunuh sendiri Dengan perasaan dia Dan permainan dia Kamu bisa berdealing dengan air sign Teno Sword The Magician Oh god Dibat alsamatu Selamat Dan selamat menikmati 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 Impian dengan cara Mengkuatkan Intuisinya Ya Karena disini feminim sudah hancur ya Tentang rasa percaya Dari si maskulin Ya Jadi udah gak percaya dengan maskulin Gitu sebenarnya Tapi ada yang kembali sebagian Karena anak Ya Dari si maskulin Oke Ada 9 of pentacles in the repos And The king of sword Five of sword Five of cups Tonight The page of wands Ace of wands Five of wands And the fool Oh Maskulin udah kehilangan Kebebasan dia ya Makanya dia Terperangkap dalam karma buruk terus Karena dia udah gak merasa Bebas melakukan Sesuai keinginannya dia selama ini Dan aku ngeliatnya memang Maskulin ini masih mengendalikan Permainan dia ya Topeng Maskulin masih terperangkap dalam Kisah masa lalunya sama kamu lah sebenarnya Belum selesai sih Jadi Ketika kamu Feminim ya Berusaha Untuk memperbaiki gitu ya Tapi ternyata Maskulin malah menghindar Dan move on dengan orang lain So Kamu Melawan segala ujian ya Dengan cara ya Mencoba fokus Bahagiakan keluarga Dan membuka Spiritualnya kamu gitu ya Memperkuat insting kamu lagi Disitulah ketika kamu sudah fokuskan Pada Kebahagiaan keluarga Ini maskulin Kehilangan Kesuksesannya dia Kehilangan Image baiknya dia Penuh dengan drama Penuh dengan permainan Penuh dengan Kecerobohan ya Aku ngeliat Tuh Three of wands Three of swords Seven of wands Four of cups And the king of pentacles Menyesal dengan pilihan Yang dia pertahankan selama ini Karena sifat gengsinya dia Terutama yang long distance Karena merasa Kamu gak ada di tempat ini kok Kamu gak sama aku kok Kamu gak bisa liat lah Aku dengan siapa gitu Tapi dia lupa Kalau kamu memiliki Insting yang kuat Ya spiritual Energi Dia lupa Atau dia pura-pura lupa Ya Karena Ya dia Coba untuk Bebaskan dirinya Pada akhirnya Perjalanan Journey hidupnya dia nih Si maskulin Ya berakhir Dengan triparti terus Tidak akan pernah Putus dan habis Karena Ya itu dia Sifat gengsinya Sifat masa bodohnya Ya kalau untuk Masa bodoh Dengan suatu hal yang Beralasan baik gitu ya Mungkin bisa Dijamakan gitu ya Bisa dimaafkan Tapi kalau misalnya Dia sengaja Melakukan itu Dengan alasan Ah dia jauh inilah Gak akan liat gue Dia lupakan Tuhan Gitu Ya Dia kecewa Kecewa Dengan pilihannya Dan Ya dia coba untuk Memberikan harapan Dengan orang lain Ya For Cups Tapi berujung Dilema sendiri Berujung triparti Aku melihatnya Maskulin ini Tipikal orang yang Tidak mau Pusing Untuk menyelesaikan Drama Dari yang dia Buat sendiri Sehingga dia selalu Meninggalkan Communication Salah satunya Cara yang Terbaik Andalanya dia Adalah Silent treatment Dan Aku ngerasanya Memang Ngelihatnya Si maskulin ini Banyak masalah Dengan Rejekinya Dia nih Aku melihat Bermasalah Dengan karirnya Dia Karena ini Adalah Karma Dari Kisah Masa lalunya Dengan kamu Ya Jadi Sebagian dari Maskulin ini Stress Depression Ya karena Karirnya Tidak Sesuai harapan Dan Dia menjadi Orang yang Selalu Berharap Dari orang lain Kebahagiaan orang lain Ya Dia mengendalikan Permainan Dan dia juga Terperangkap Dalam Kisah Masa lalu Jadi dia belum Bisa move on Sama kamu Sebenarnya Stuck ya Gagal move on Tapi dia coba Untuk ngontrol Dengan sikap Arogannya Kamu juga Memperhatikan sih Tentang Pesan Dari siapapun Kamu berpikir juga Untuk feminim Feminim berpikir Untuk optimistik Dalam Menjalani kehidupan Coba untuk Fokus Optimis Kembali Yaitu Membuka lembaran Baru Untuk sukseskan Keluarga Walaupun Ini banyak Pertentangan Ya Karena Risikonya besar Untuk melawan Energi Spiritual Ya Tidak mudah Maskuli Masih terperangkap Dalam Karma buruknya Karena dia Masih Mengendalikan Permainan Dan Maskulin Coba untuk Bisa Memberi kabar Nanti Tapi Masih dia Tahan Kenapa Karena masih Konflik batin Dengan topengnya Dia sendiri Ini juga Drama dari Pikiran Negatifnya Dia Ini juga Perang batin Perang batin Dari ilmu Ya Karena dia Mereka kegelapan Mengalami Kegagalan Permainan Sebagian dari Maskulin Ini Ada yang Menjadi Simpanan Simpanan Atau Menjadi Panggilan Cowok Or Cewek Panggilan Merawah Perang 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 loung Teno Sword Double guys Situasi maskulin Oh my god This is impossible right Ini masuk akal gak sih Dua kali loh guys The magician and the magician The trainer sword Teno Sword Oh my god Pada ini kartu berbeda loh Bisa gitu ya Masya Allah Oh my god They wanna bag with you guys But still confused with their promise Oh my god karma buruknya guys Selalu terulang guys Gimana ini Maskulin How can I help you You just make you confused yourself Gimana gue mau bantu Gimana gue mau bantu Maskulin ini Sifat aroganya gak sembuh-sembuh ya Ini karma masa lalu loh I just saying that before Walaupun dia dengan orang baru Kisah masa lalu itu akan terulang terus Walaupun dia Rujuk dengan Orang yang dia jalan ya Sekarang Ya dengan dalih Salah satu image gitu ya Karena kan dia dapet Si karmic ini Karmic dapet Di M ini kan hasil selingkuhan Karena image gitu Jadi dipertahankanlah Hubungan mereka gitu Pernikahan mereka Ujungnya nih saling menyakiti Dan karma itu akan terus terulang Sampai pada akhirnya mereka jenuh sendiri Dengan permainan mereka Seru loh ini Kayak kisah siapa ya Kayak kisah siapa ya Kayak pernah ini deh Terulang terus ini Karena maskulin selalu melihat Tanaman luar Ibaratnya gitu loh Dia gak bersyukur Dengan yang dia punya Pada ujungnya nanti Akan ada perpisahan juga Dengan orang barunya Feminim yang disini berpikir Untuk lebih Misterius Dan Ada seseorang yang suka Dengar feminim juga Dan Feminim berpikir Kalau Karmik ini Sebagian ya Ada yang punya anak Dari orang lain Bukan dari Maskulin gitu ya Maskulin gue gimana Bantu lu Coba Kalau lu nya begini juga Ya salah satunya adalah Menerima kenyataan ya Kalau memang dia sudah Berkali-kali selingkuh Misalnya orang ketiganya gitu Atau kamunya selingkuh gitu ya Maskulin Dari orang ketiga yang sudah Kamu jalani gitu Kamu selingkuh lagi Dengan orang lain gitu Ya kalau ujungnya harus cerai Sebagai pelajaran Ambil baiknya gitu loh Terima aja dulu Bukannya kita minta Cerai Enggak Kita gak ada yang mau cerai gitu Tapi kalau Misalnya bersama Saling menyakiti Juga kan Tidak dibolehkan ya Karena setiap manusia kan Tidak Tidak Sekuat baja Tidak semuanya gitu loh Sekuat baja hatinya Gitu ya Ya kebanyakan kan rapuh ya Rapuh Ya jangan sampai Ya ada suatu Maaf kata gitu loh Ya tentang pembunuhan Atau bunuh diri gitu Na'udzubillah gitu ya Jangan sampai Karena ya sebagian kan Ada yang gak kuat Pada akhirnya Mengakhiri hidupnya Gitu ya Maskulin mau balik ke kamu Juga percuma Ini berantakan Karena Ya ada keluarga Di salah satunya Feminim dan maskulin Ini ada yang gak suka Untuk kembali Salah satunya jalan adalah Maskulin harus perbaiki Diri Ya Perbaiki diri Kisah masa lalu terulang kembali Walaupun dengan orang baru Karena maskulinnya belum memperbaiki diri Masih berpetualang Masih menikmati Permainan Masih memantau orang lama juga Ya maskulin ya Manganya Belum selesai Kisahnya Dan disini ya Segala permainan yang kamu lakukan Ujungnya ya Akan mengalami Ketidakseimbangan ya Karena kan kamu awali dengan Topeng Manipulasi Sebagian dari maskulin Ada yang coba Hidup bersama orang baru Tapi ada keluarga yang gak suka ya Maskulin dengan orang baru ini Sehingga Ya sebagian Koneksi maskulin dengan Keluarga ini Sedikit hancur Berantakan Disinilah maskulin harusnya Belajar Perbaiki lagi Tentang rencana hidup Dan juga janji-janji Terutama dengan orang Di masa lalu Ini kamu harus perbaiki Ya Dan Aku melihatnya memang Ya maskulin Dikasih kebimbangan ya Dua pilihan Antara Mau neruskan dengan orang baru Atau Perbaiki hubungan dengan Orang lama Semua kembali lagi Sama kamu sendiri ya Karena yang jalanin hidup Adalah kamu Gitu loh Sedih rasanya Gitu ya Karena mengalami Kekacauan dari Permainannya Dan kamu akan mendengar Kabar Ya Tentang Orang lama ini ya Maskulin Sebagian feminim Anda yang mau menikah Ini membuat kamu Hancur Gak bisa Mau minta maaf Kedia juga Kamu sudah berantakan Ya Salah satunya cara Adalah Kamu perbaiki lagi Perjalanan hidup kamu Perbaiki lagi Langkahnya Janjinya Ya Karena feminim aku lihat Sudah mulai move on Sudah optimistik Dalam meraih Perjalanan spiritual Ya Tuh Kesuksesan Sedang menghampiri Feminim sih Tentang keuangan Harapan Spiritual Kepercintaan Ini Maskulin stres loh Depression loh Takut banget Stuck dalam Jurni hidupnya Penuh dengan Drama Penuh dengan Toxic Stuck dalam Ketakutan Ketakutan Perselingkuhan Bahkan juga Ikatan ilmu hitam Ya Tersiksasi Si maskulin ini Karena melihat Atau mendengar Kabar Tentang Feminim Yang sudah berproses Jauh lebih baik Walaupun Perjalanannya Perjalanannya luar biasa Tadi ya Queen of Cups Ya Dengan The Moon ini Melawan rasa ketakutan Kebingungan ya Terutama melawan Ilmu hitam Serangan-serangan gaib ya Ini sekarang Menyerang Maskulin Dan karmik Karena Feminimnya sudah Optimistik Untuk Move on Perbaiki diri Ya Memperkuat Intuisinya Lagi Tersiksa Bermimpi buruk Tentang Seseorang Yang dia suka Yang dia sayang Kini sudah bisa Move on Sukseskan dirinya Meraih Impiannya Dia sendiri Ya Harapannya Dan sudah Optimis Dalam Menjalani Perjalanan Spiritual Ya Dalam progres Mengarah Kesuksesannya Untuk kehidupan Percintaan Semuanya Feminim akan dapat Makanya stres Ya Depression Kacau Balau Permainannya Aku Melihatnya Kayak gitu Ya guys Analisinya Situasi Masculine Healing 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 From Heartbreak Freedom From Toxic Relationship Or Addiction The Ponix New Pace Reckon Renew Transformation Growth And Change Mind Self-indulgence Focus on Self-suffer Time Time Heal Shadow Work Self-appreciation Kisses Unconditional Loving Giving Receiving Affection Falling In Love Paradise Happiness Expansion Joy Playfulness Oneness Enjoying Each Other Clock And Oh my god Need time Take time In time Cycle Time To heal Progress Soul Mate Soul Connection Partnership Agreement Soul Contract Hesistation Masculine Orangnya raguan Ya Gampang Baper Gampang Galau Gampang Berubah Pikiran Sudah Waktunya Kamu harus Sembukan Dirimu Perbaiki Dirimu Kamu Harus Bisa Merubah Pikiran Kamu Terutama Fokus Dalam Pemenahan Diri Kamu Perbaiki Sisi Kelapnya Kamu Untuk Meraih Kebahagiaan Kamu Berharap Bisa Kembali Lagi Dengan Soul Mate Kamu Atau Twin Flames Kamu Ya Semua Butuh Waktu Maskulin Jangan Sampai Kamu Ketinggalan Kereta Ya Tengah Si Feminim Awalnya Kamu Yang Meninggalkan Dengan Cepat Kayak Kereta Cepat Yang Baru Dibangun Di Bandung Ya Lagi Riatis Lagi Ya Ini Kalau Bisa Kamu Sembukan Diri Kamu Dulu Ingin Kembali Feminim Bisa Kamu Menginginkan Ketulusan Cinta Tapi Kamu Mempermainkan Ketulusan Dia Terutama Dalam Hal Spiritual Yang Dia Berikan Ke Kamu Dia Curahkan Ke Kamu Pada Akhirnya Difokuskan Untuk Memperkuat Intuisinya Dia Spiritualnya Dia Untuk Apa Untuk Kebahagiaan Keluarganya Disitulah Kamu Kehilangan Energinya Dia Dan Disitulah Banyak Sekali Karma Karma Buruk Dari Perbuatan Kamu Sendiri Kalau Nggak Ngerima Perubahan Hidup Kamu Nggak Akan Berubah Dengan Baik Tidak Akan Sukses Tidak Akan Maju Contohnya Kita lahir Ke dunia Itu kan Tidak Tidak Bayi Terus Pasti Kita Berubah Menjadi Anak Anak Terus Juga Menjadi Orang Anak Dewasa Menjadi Orang Tua Kamu Ingin Kembali Kepada Solmet Kamu Tapi Kamunya Masih Banyak Keraguan Juga Karena Kamu Harus Harus Banyak Belajar Dari Kisah Masa Lalu Sebagai Guru Pengalaman Kamu Yang Terbaik Maskulin Sembukan Diri Kamu Dulu Perbaiki Janji Janji Kamu Ucapan Kamu Agar Apa Yang Kamu Ingin Kan Ya Insya Allah Bisa Tercapai Dan Kamu Harus Kuat Dengan Pembayaran Karmanya Yang Bolak Balik Kalau Kamu Masih Ingin Mempertahankan Pernikahannya Dengan Karmik Ya Dalam Karmanya Ini Karena Kamu Menjaga Image Ya Menjaga Image Silahkan Gak Apa Tapi Kamunya Jangan Ngeluh Ya Kamunya Jangan Ngeluh Ketika Si Karmik Itu Menghianati Kamu Lagi Dipendem Ya Belajar Diam Belajar Bijak Tapi Juga Kamu Disitu Harus Tegas Karena Ujung Ujung Tetap Ada Perceraian Aku Lihat Kamu Dan Karmik Ya So Aku Harap Ini Bisa Reson Buat Kamu Tetap Semangat Menjalani Hidup Dan Take Take care of You Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup Bersen Terima kasih.